assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di post channel hari ini kita ada di post kitchen berarti kita mau masak masak kira kira mau masak apa tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like comment dan share ikutin terus hi guys welcome di post channel subscribe komen say ya jangan lupa subscribe ya aku tau hi guys welcome di post channel dan share komen dan share jangan lupa subscribe ya oke yuk kita berlatkan nah hari ini aku lagi goreng ikan rencananya mau buat ikan sambal dabu-dabu seperti apa bahan-bahannya ini dia ini ada cabai cabai rawit merah dipotong-potong sesuai selera ada tomat tomat hijau dan tomat merah ada terasi atau gelacan dibakar sedikit ya terus ada kaldu jamur nanti kita pakainya cuma sedikit aja kalau nggak punya kaldu jamur bisa di skip terus ada bawang merah yang udah diiris-iris terus ada lemon ada minyak lapa terus ada ikannya nanti kita mulai ya oke kita mulai ya sekarang kita hancurin terasi yang udah dibakar terus aku mau buat dua versi ya ada versi yang pakai cabai ada yang enggak karena yang enggak untuk anak-anak jadi aku bagi dua nih terasinya oke setelah itu aku masukin kaldu jamurnya kaldu jamurnya sedikit aja eh itu banyak lagi ini aku bagi dua jadinya oke terus aku masukin ini tomatnya tomat merah dengan tomat hijau mau tomat merah aja boleh mau tomat hijau aja boleh tapi lebih sedap pakai tomat hijau oke setelah itu aku masukin bawang merahnya ini bawang merah juga boleh di skip ya aku masukin cabainya kesini aja yang itu buat anak-anak nah sekarang kita aduk kita aduk aduk sampai merata jangan lupa dikasih garam garamnya coba di cicipi ya aku sih garamnya nggak banyak-banyak karena kalau udah jamurnya kayaknya juga udah asin sama terasinya juga udah asin oke setelah aduk rata ini juga aku aduk rata terus kita tinggal tuangkan minyak panas dari minyak kelapa ya bukan minyak sayur biasa sekarang kita panasin minyak kelapanya oke 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 aku aku sengaja buat minyak kelapanya agak banyak aku sengaja buat minyak kelapanya agak banyak mukanya agak buah dipanasin sampai bener-bener panas ya karena udah panas kita matiin terus kita tuang ke langsung ke tomatnya tuan-tuan ya panas soalnya kiri 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 minyaknya dikira-kira aja berapa banyak ya udah selesai sambal dabu-dabu kita tapi aku mau kasih tau sepengalamannya aku kalau sambal dabu-dabu ini hanya tahan dari 6-8 jam aja jadi kalau dicampur sama ikan dia bertahan hanya sekitar 6-8 jam aku rasa kalau gak dicampur mungkin bisa bertahan bisa lebih lompat oke sekarang kita nikmatin jangan lupa subscribe, like, komen, dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati